Intro Halo, perkenalkan, saya Zincina Kujabar, mahasiswa dari STKI Pemusaha dan Kepulis 2 Sentang, semester 3, kelas A18+, dengan IMP 221802766. Di sini saya akan mewawancara untuk menggunakan tugas mata kuliah dengan sistem politik Indonesia, dengan hasil berikutnya yaitu istimewa dalam NJD. Tugas ini untuk memenuhi tugas UDS. Saya bersama dengan sumber saya yang sangat luar biasa tentunya. Kita dengarkan perkenalanan darah beliau terlebih dahulu. Terima kasih selalu juga. Saya Rizal Fas, Bagaimana pandangan Bapak tentang sistem politik Indonesia? Kalau pertanyaan saya ceritakan pribadi, Sistem politik Indonesia Pemusahaan ini lagi dalam perbaikan, kita tahu beberapa hal yang menyebabkan kebanyakan kebanyakan kebaikan, karena saya merupakan bahwa dari sistem, mengajukan sistem politik Indonesia, di situ IT, dan politik yang tingkat kurangnya itu, akan lebih diperbaiki diurkannya, itu sistem yang ada di sistem politik yang ada di saat seluruh ini. Karena misalkan saya terasa ada perwakilan dengan pilihan yang sangat luar biasa, dan ini yang sangat luar biasa. Masih-masih itu. Baik, pertanyaan kedua Pak, apa yang mendorong Bapak untuk mencalonkan diri sebagai anggota pesawat? Yang mendorongkan saya, itu, yang pertama itu, karena ada beberapa, menurut saya, sebuah beberapa aspirasi yang mendorong Bapak ini, yang adalah sebuah kudas datang menjawab seorang-orang yang terlihat. Itu belum tersalurkan, dan belum meresap di masyarakat. Itu yang menjadi dasar-dasar, yang mendorong saya untuk mencoba politik. Lagi-lagi sejati. Itu yang kita sebagai orang legislatif, itu harus mampu berinovasi, dan inovasi itu menciptakan sesuatu yang baru, untuk mengecepat ketan dari pemandangan yang ada di biara-bara penelamat, seperti itu ya. Dan di jaya itu kita perlu menjalankan secara khususnya. Untuk perjalanan ketiga, Pak, bagaimana proses perjalanan atau pengalaman serta dalam perlengkakan politik Bapak dalam perusahaan diri untuk menjadi seorang politik selat-sat? Dari pengalaman yang sudah saya tersiapkan, karena kita ingin mencapai suatu yang lebih di atas itu harus bergerak-gerak dari di jaya-terkoma. Kenapa-ngapa? Untuk urus hal terbesar, Kota Manis harus mampu memberi seharga di jaya-terkoma. Sebelum dia bagi sebagai orang berangkat, kita juga mampu membawa penyelamat di jaya-terkoma untuk kita malah bersul dan kepala desa itu yang menjadi pengalaman yang kami berikan untuk kami siapkan. Selanjutnya, bagaimana Pak, Pak, melihat peran teknologi dan media sosial dalam kampanye, konsultasi, proses semina ini? Peran media sosial ini saya membantu ya, karena mengapa? Karena dengan sistem media sosial sekarang, itu sangat luar biasa, sehingga masyarakat memudahkan dalam sistem informasi dan sosialisasinya ke masyarakat. Jadi, memudahkan negara juga memudahkan peserta dalam ikut berbentikan, sehingga segala sesuatu melalui akses yang ada, internet-internernya yang ada, sehingga sehingga kita akan memudahkan informasi-informasi. Itu saya rasa sangat membantu ya, sangat membantu juga nanti dalam sistem negara di mana ke depan selalu di Bukuteri, setiap eksisisi dalam partai itu wajib memilih yang berbentuk. Itu memudahkan juga untuk menghitungan hasil dengan percepat Jika terkirir di begini ke teman depan, sepertinya ditanggap ke persuluan untuk berhubung dengan dana-dana. Bagaimana atau apa rencana Bapak untuk mewakili suara konstituen Bapak ini perhubungan? Saya sudah memiliki dari sana, yaitu yang pertama bagaimana mempercepat perhubungan perbangunan yang jauh. Terutama secara khusus perwakilan dari 3 perintang ini karena kami sangat jauh dari Kabupaten Sekadau. Sehingga yang pertama bagaimana kita menikapi untuk wakil-wakil ke depan itu untuk semua rakyat dan dekat dengan pendekatnya supaya menggunakan suatu yang pertama menggunakan komunikasi bagaimana untuk mudah dikongsi dan bisa membantu masyarakat yang dalam keadaan masalah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan urusan di masyarakat ke depannya. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana Pak, memilihat peran legislatif dan apa yang menjadi tanggung jawab seorang legislatif dalam sistem politik organisasi? Peran seorang legislatif itu sangat penting karena tugas yang menjawab itu jelas yaitu sebagai pengawas dan aspirator. Artinya mengawasi setiap percanaan pengalunan melalui program-program pemerintah yang ada dan juga mengusurkan itu yang menjadi sangat penting sehingga mendorong membuat saya tentu juga dalam artinya berkaitan ini. Karena ini saya mematuh mematuh orang miskin mematuhkan banyak hal yang diperlukan di masyarakat dan juga mematuh orang-orang yang memiliki sosis orang-orang kaya akan ada bidang diperlukan itu semuanya tetap merasakan seluruhkan dari pembangunan berkaitan 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 baik itu organisasi maupun kelompok ataupun pribadi industri berkaitan orang yang sangat berkaitan di dalam dunia berkaitan baik, terima kasih Bapak sekian pertanyaan yang saya ajukan terima kasih apa selamat diberikan sukses Bapak terima kasih semoga juga sukses di dalam pendidikan di apa namanya fakultas yang berkaitan dalam pendidikan pendidikan ini terima kasih terima kasih